Intro Hiduplah seorang pemuda yang soleh, taat beragama dengan bekerja sebagai pembuat karpet. Setiap ia melihat di suatu musola yang tidak ada karpetnya, ia segera membuatnya dan menginfakkannya. Pada suatu malam, ia bermimpi dengan mimpi yang aneh. Yaitu, keluar dari punggungnya setan dan anggur dan orang-orang berdatangan untuk mengambilnya. Dan anggur itu tidak habis-habis. Saat mimpi aneh itu terulang-ulang, ia pergi mendatangi seorang ulama untuk menanyakan akan hal tersebut. Berkatalah sang sheikh, Apakah kamu mempunyai keturunan? Ya, aku punya seorang anak bernama Mahmud. Ia sekarang berumur dua tahun. Jawabnya, Masukkan dia di Al-Azhar untuk belajar ilmu agama di sana karena ia akan berpengaruh di kemudian hari. Pemuda itu langsung memasukkan anaknya ke Al-Azhar. Dan Masya Allah, saat umurnya menginjak usia delapan tahun, ia mampu untuk menghafal Al-Quran seluruhnya. Berkat doa-doa dari kedua orang tuanya. Juga si anak menjadi orang yang sangat cerdas lagi berilmu. Dan Masya Allah, ia pun telah menjadi orang pertama kali yang merekam audio Al-Quran di dunia dengan riwayat Hafs An-Ashim. Ia juga menolak upah dari rekaman tersebut. Maka Allah SWT meninggikan derajatnya sehingga suaranya dikenal dunia. Kemudian, merotal beliau dengan riwayat Hafs An-Ashim terselesaikan pada tahun 1961 Masihi. Lalu melanjutkan ke riwayat Wal-Ashi' An-Nafi pada tahun 1964 Masihi. Beliau pun menuju kancah dunia. Sehingga beliau menjadi orang pertama yang membacakan Al-Quran di PBB. Juga orang pertama yang mengumandangkan azan di PBB. Setahun setelahnya, beliau menjadi orang pertama yang membacakan Al-Quran di Istana Kerajaan Inggris London. Pada tahun 1978 Masihi, juga menjadi seorang pertama yang membacakan Al-Quran di Gedung Putih Amerika. Beliau pun telah bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kalamullah dari suaranya ke penjuru dunia hingga beliau wafat pada tanggal 14 November 1980 Masihi. Beliau adalah seorang kori besar dunia. Syekh Mahmud Holil Al-Husuri yang kurang lebih perjalanan dakwah Qur'annya sampai 25 tahun. Dan hingga kini, kita masih menikmati anggurnya. Dan anggurnya tidak habis-habis. Dengan sebab perjuangan ayahnya untuk membuat karpet masjid. Hingga ia dijuluki Al-Husuri atau si pembuat karpet. Maka Allah menyebar luaskan suara anaknya ke penjuru dunia dengan sebutan Al-Husuri. Dan hingga sekarang, nama ini masih sering terdengar di telinga-telinga kita dari timur sampai barat dunia. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة ولنجزين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!